Di Kabupaten Murojambi, saat ini ada enam permasalahan tapal batas wilayah dengan daerah lain. Dari enam permasalahan tersebut, tiga diantaranya sudah selesai, seperti tapal batas antara Murojambi dan Kota Jambi, kemudian Murojambi Musi Banyu Asin, dan tapal batas antara Murojambi dengan Banyu Asin. Sedangkan untuk tiga batas wilayah yang belum selesai, yakni Murojambi dengan Batanghari, kemudian Tanjung Jabung Timur, dan Murojambi dengan Tanjung Jabung Barat. Kepala bagian pertanahan dan batas wilayah Sedda Kabupaten Murojambi, Iqbal mengatakan, sebuah yang sudah selesai seperti dengan Kota Jambi, sudah ditetapkan berdasarkan putusan Permendagri nomor 88 tahun 2017, dengan muba ditetapkan berdasarkan Permendagri nomor 126 tahun 2018, dan Murojambi dengan Banyu Asin, berdasarkan Permendagri nomor 127 tahun 2018. Sedangkan untuk tapal batas Murojambi dengan Tanjung Jabung Barat, sebenarnya sudah hampir rampung, hanya terkendala di Biroh Hukum Kementerian Dalam Negri yang belum selesai. Pengkap Murojambi mentargetkan permasalahan tapal batas yang masih belum rampung tersebut, diselesaikan pada tahun 2019 ini. Sudah Permendagri. Untuk Kota Permendagri nomor 88 tahun 2017. Untuk Murojambi Sambung Mubah itu Permendagri nomor 126 tahun 2018. Untuk Sambung Banyu Asin, Murojambi Asin itu Permendagri nomor 127 tahun 2018. Nah yang belum, itu Murojambi Sambung Batangari, Murojambi Sambung Tanjung Jabung Timur.